Dengan ini, secara bersih, pelantik saudara. Jumat 24 Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan dan pengambilan janji jabatan pejabat tinggi pratama yang dipimpin oleh wakil bupati dan bertempat di ruang rapat sekda. Saudara, Insinyur Edy Noka Mudumi yang semula menjabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen dirotasikan menjadi staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Maka pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021, saya pake bupati-bupati Kepulauan Yapen diseruli. Sesuai dengan Tukat Kepulauan Yapen Nomor, SKA 821.2.4, Garis Data 013, Garis Miring K.Y. Garis Miring 2021, tanggal 9 Juni 2021. Dengan ini, secara resmi, Lantik Saudara, Insinyur Edy Noka Mudumi MSG, NIT 1965 1130-1992-03.1.013, Pangkat Gelangan Ruan Pembina Utama Mudang 4C Sebagai takfahli bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diseruli. Sementara sebagai pelaksana tugas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Dr. Andes Paul Marcus Paru. Dalam sambutan wakil bupati Kepulauan Yapen, Frank Sanadi menyampaikan, Selamat kepada pejabat yang dilantik serta ia berpesan agar dapat melaksanakan amanah yang diemban dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab Dalam rangka, mendukung tugas, kewenangan, dan kewajiban kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Wabuk France mengatakan, Satu hal yang perlu dipahami yaitu jabatan staf ahli ini sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan daerah, di mana peran penting tersebut yaitu menganalisis, lebih mendalam mengenai dinamika daerah baik bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keagamaan, sehingga dapat menghasilkan sebuah ide, gagasan, saran, pertimbangan, dan telaan terkait isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di berbagai bidang. Dengan wali sambutan ini, saya ucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan berpesan kiranya saudara dapat melaksanakan amanah yang diemban dengan baik dan rahata menjawab dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kebenaran dan kewajiban kepada daerah pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, satu hal yang harus dipahami dengan baik oleh kita semua, terlebih kursus oleh penyelenggaraan yang dilantik hari ini, bahwa staf-mahli bupati sesungguhnya memiliki peran yang penting terhadap kemajuan perlumunan daerah. Peran tersebut adalah menganalisis, lebih mendalam mengenai dinamika daerah, baik dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, maupun pertahanan dan keinginan. Saya hubungan dengan peran staf-mahli bupati tersebut atau tugas dan fungsi yang harus dilakukan dalam staf-mahli bupati, yaitu adalah membantu menyampaikan ide, gegasan, saran, pertimbangan dan tenaan kepada pula daerah, baik diminta atau tidak diminta, secara lisan mampu tertulis, terkait sesuai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang. Itu berarti ahli bupati harus berani, proaktif, serta memiliki kompetensi untuk memberikan solusi terhadap kompleksitas persoalan yang dihadapi kepala daerah. Yang itu juga dituntut untuk bisa untuk menggerahkan roda pemerintahan ke arah yang lebih transparan, responsif, dan lebih positif kalau membuat kegiatan publik. Sudara dorang, sementara itu terkait jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Bupati menyampaikan bahwa saat ini jabatan tersebut sementara diisi oleh pelaksana tugas, sambil menunggu hasil dari seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama yang sudah berjalan sejak satu bulan yang lalu. Terpantau turut hadir dalam acara pelantikan kali ini Asisten Satu Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ernie Tania, Kepala Dinas PTSP, Johannes Kenren Mawur, dan Kepala Dinas Sosial, Saskar Paidero, serta jajaran BKPSDM. Tim Liputan, Yapen Channel.